Intro Halo pemirsa Albiruni Aidi, kembali lagi di channel Albiruni Aidi Perdana Menteri Israel, penyamin Netanyahu dan rezimnya resmi tamat pada hari Minggu kemarin Setelah Knesset atau Parlemen Israel dengan suara 60 berbanding 59 menyetujui pemerintahan baru Israel Total suara Parlemen Israel sebenarnya ada 120 suara 67 Netanyahu dileksarkan, 59 menyatakan Netanyahu masih layak menjabat, dan 1 suara abstain Satu-satunya anggota Parlemen yang abstain adalah Said Al-Harumi dari Partai United Arab List yang pro-Palestina Rezim Netanyahu yang sudah 12 tahun berkuasa digulingkan setelah pemimpin oposisi Yair Lapid Dan pemimpin ultranasionalis Naftali Bennett membentuk koalisi untuk membentuk pemerintahan baru Beberapa pemimpin dunia telah menyambut pemerintahan baru Israel Tetapi, warga Palestina tetap menentang Karena mereka menganggap hal ini sebagai kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya Berikut adalah bagaimana pemimpin dunia bereaksi terhadap pemerintahan baru Zionis Israel Atau lebih tepatnya, reaksi dari negara sekutu Israel 1. Amerika Serikat Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Amerika tetap berkomitmen untuk keamanan Israel Dan akan tetap bekerja sama dengan pemerintahan barunya Dalam sebuah pernyataan, Presiden Amerika Serikat menyambut koalisi pemerintahan Israel yang baru Yang dipimpin oleh politisi nasionalis Naftali Bennett Dan berusaha untuk menegaskan kembali hubungan Amerika-Israel Saya berharap dapat bekerja sama dengan Perdana Menteri Bennett Untuk memperkuat semua aspek hubungan yang erat dan langgang antara kedua negara kita Kata Biden Israel tidak memiliki teman yang lebih baik daripada Amerika Serikat Amerika Serikat tetap teguh dalam mendukung keamanan Israel Pemerintahan saya berkomitmen penuh Untuk bekerja dengan pemerintah Israel yang baru Untuk memajukan keamanan, stabilitas, dan perdamaian bagi orang Israel Palestina, dan orang-orang di seluruh wilayah yang lebih luas Papar Biden 2. Jerman Kanselir Jerman, Angela Merkel Menyatakan dia berharap untuk bekerja sama dengan Perdana Menteri Baru Israel Jerman dan Israel terhubung oleh persahabatan unik Yang ingin kami berkuat lebih jauh Dengan pemikiran ini, saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda Kata Merkel dalam pesan yang ditujukan kepada Bennett Yang dibagikan oleh jurubicaranya di Twitter 3. Palestina Kantor Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas Mengatakan bahwa perubahan pemerintahan tetap menjadi urusan Israel Dan tuntutan Palestina tetap sama Ini adalah urusan internal Israel Kata Nabil Abu Rudaini, jurubicara Abbas dalam sebuah pernyataan Posisi kami selalu jelas Yang kami inginkan adalah Negara Palestina di perbatasan 1967 Dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya Imbuh dia Sedangkan jurubicara Hamas, Fauzi Barhum Bersikeras bahwa tidak peduli warna pemerintahan baru Israel Israel tetap menjadi entitas kolonial Katanya Terlepas dari bentuk pemerintahan di Israel Itu tidak akan mengubah cara kita memandang entitas Zionis Kata Barhum Ini adalah pendudukan dan entitas kolonial Yang harus kita lawan dengan paksa Untuk mendapatkan kembali hak kita Imbuh dia 4. Austria Kanselir Austria Sebastian Kurz Mengucapkan selamat kepada Bennett dan Lapid Dan mengatakan Dia berharap dapat bekerjasama dengan mereka Austria berkomitmen untuk Israel Sebagai negara Yahudi dan demokratis Dan akan terus berdiri di sisi Israel Katanya di Twitter 5. Inggris Menteri luar negeri Inggris Juga mengucapkan selamat kepada Bennett dan Lapid Atas pembentukan pemerintahan Israel Dalam sebuah tweet Dominic Raab Mengatakan dia berharap untuk melanjutkan kerjasama keamanan Perdagangan Dan perubahan iklim Inggris Israel Dan bekerjasama untuk mengamankan perdamaian di kawasan 6. Kanada Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau Mengatakan dia berharap dapat bekerjasama dengan Bennett dan Lapid Untuk menjaga orang-orang kami tetap aman dan didukung Saat kami pulih dari pandemi global COVID-19 Dan membantu kedua negara kami Membangun kembali dengan lebih baik Katanya Dalam sebuah pernyataan Trudeau mengatakan Para pemimpin akan menjejagi cara untuk lebih memperkuat hubungan antara Kanada dan Israel Termasuk melalui perjanjian perdagangan bilateral Dia juga berterima kasih kepada Netanyahu Atas kemitraannya yang berharga selama bertahun-tahun Sepertinya Trend kudeta mengkudeta masih berlanjut Dan kali ini menimpa Israel Yang sebelumnya menimpa Myanmar Oh iya Bagaimana kabarnya Myanmar Sepertinya Dunia tak peduli dengan mereka Karena memang mereka punya apa Selain punya militer yang suka membantai etnisnya sendiri Dan militer yang suka membantai rakyat sibil tanpa senjata Beda halnya dengan Israel Yang reputasinya di kancah internasional Anda semua sudah pasti tahu Jadi Sudah tentu ketika berganti ke pemimpinan dengan cara apapun Para pemimpin negara sekutu Israel Memberikan ucapan selamat Kalau tidak memberi selamat Bisa panjang nanti urusannya Dan yang terakhir Bagaimana pesan-pesan Anda bagi penyamin Netanyahu Dan bagaimana sambutan Anda Bagi Perdana Menteri Baru Israel Yaitu Naftali Bennett Berikan komentar Anda Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!